Dok, apakah boleh ibu hamil berpuasa? Hai Mams, ya banyak yang bertanya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini ya Jadi mereka menanyakan apakah ibu hamil boleh berpuasa? Jawaban saya adalah boleh berpuasa Dengan catatan, satu, bayinya harus sehat Kenapa demikian? Karena mamil yang lagi berpuasa itu asupan kalorinya mungkin saja bisa turun Jadi pada mamil yang bayinya sehat, tidak mengalami IGR atau bayinya kecil Terus mamilnya juga sehat, tidak mengalami mual muntah, silakan berpuasa Nah, perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungannya Apakah mamil boleh berpuasa atau tidak Dan jangan lupa, tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan berkalori serta berprotein tinggi Untuk menjaga asupan kalori sehingga bayinya tetap tumbuh dengan sehat Makanan yang sehat apa? Satu, makanan yang tinggi protein Yaitu seperti daging, telur Jangan lupa kalorinya bisa didapatkan dari nasi, sereal, yang berbahan dasar oat, kemudian kacang-kacangan, roti gandum Dan juga yang harus kaya vitamin dan mineral seperti zat besi dan kalsium Jangan lupa untuk tetap melakukan suplementasi dengan vitamin-vitamin dan kalsium yang diperlukan untuk kehamilannya Dan satu lagi, harus tetap makan pada saat awal sahur dan pada saat berbuka Jangan tidak makan, karena nanti di tengah-tengah akan mengalami muntah, pusing, sakit kepala Atau bahkan bisa terjadi Mams mengalami dehidrasi dan bayinya juga mengalami penurunan kalori Jadi bayinya bisa mengalami kekecilan atau mengalami pertumbuhan janin terhambat Jadi jangan lupakan kalori dan tetap makan sesuai dengan porsinya Sedikit tapi sering pada saat berbuka